Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi, seharinya adalah Redmi 8A jadi handphone ini kasusnya tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk buktikan ya, jika handphone ini terkunci akun Google-nya kita coba setup dulu handphone ini dan langsung kita hubungkan ke jaringan internet via Wifi saat handphone terhubung ke jaringan internet dan kita lakukan setup handphone ini maka nanti kita akan diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar yang sebelumnya sudah tersetting di handphone ini mungkin kasus awalnya lupa kunci layar, kemudian dilakukan web data sehingga handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena owner atau user dari handphone ini juga lupa akun Google-nya kebetulan untuk bentuk kunci layarnya berupa pola dan kita tidak tahu polanya sebetulnya ada alternatif lain ya, di bagian bawah polanya ini ada alternatif untuk bisa kita setup sampai ke tampilan menu jadi ada gunakan akun Google gantinya kita bisa klik menu ini, kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda jika kita ingat akun Google-nya tinggal login kan jika lupa, maka kita akan bypass saja bagaimana cara bypass-nya? jadi untuk metode bypass yang akan kita gunakan nanti adalah merubah model kunci layarnya kita ingat-ingat dulu, disini model kunci layarnya berupa pola dan handphone ini masih dalam posisi terkunci akun Google-nya atau FRP-nya kita akan coba untuk membaipas akun Google-nya dengan metode mengganti kunci layar pada Redmi 8A ini bagaimana caranya untuk mengganti kunci layar? cukup mudah, kita bisa kembali dulu ke halaman hubung ke jaringan jadi di halaman ini bisa kita putuskan dulu koneksi Wi-Fi-nya kita lupakan jaringan dulu sampai handphone ini tidak terhubung ke jaringan internet kemudian kita pilih lewati dan kita lanjutkan proses setup-nya sampai ke halaman setel sandi layanan Google lanjutkan saja kemudian tunggu sebentar dan di halaman setel sandi ini kita akan mencoba untuk mengganti model kunci layarnya caranya bagaimana? tinggal kita klik saja, kita pilih menu hanya kunci layar dan di sini ada tiga opsi untuk mengganti kunci layarnya model kunci layar sebelumnya adalah pola biar berbeda kita pilih pin saja oke, kita pilih menu pin atau kunci layar pin kemudian kita bisa klik mengerti dulu sampai muncul opsi untuk mengetikkan pin untuk membuat kunci layarnya kita bikin pin yang mudah saja misal 1, 2, 3, 4, kemudian next ya kita akan konfirmasi ulang untuk mengetikkan pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4, kemudian next lagi sampai di halaman ini setelan tambahan tidak perlu kita setup kita bisa kembali lagi ke halaman hubung ke jaringan kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet oke, kita konekkan dulu ke jaringan wifi dan kita tunggu sampai terhubung ke jaringan wifi-nya kemudian kita lanjutkan setup-nya dan kita akan mendapati model kunci layar dari handphone ini sudah berbeda salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian perhatikan disini yang sebelumnya model kunci layarnya pola sudah berubah menjadi pin dan untuk bypass akun google-nya maka tinggal kita masukkan saja pin yang tadi kita buat kita tadi membuat pin 1, 2, 3, 4 kita ketikkan saja kemudian klik selanjutnya kemudian bisa teman-teman perhatikan disini sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu sedikit sentuhan akhir proses ini mungkin perlu beberapa menit kemudian disini ada halaman masuk ke akun Mi Anda kebetulan untuk akun Mi-nya kosong ya jadi bisa kita lewati bagi teman-teman yang mengalami lupa akun Mi ini pada Redmi 8A silahkan bisa simak tutorialnya pada video aku sebelumnya oke kita lanjutkan lagi setupnya kemudian sekarang sudah sampai di akhir ya pengaturan selesai dan memuat aplikasi untuk loading memuat aplikasi ini sangat lama jadi kita tunggu saja kemudian untuk durasi pada video ini aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu tapi tunggu sebentar ya masih ada loading kita tunggu oke ini dia handphone langsung masuk ke tampilan menu sebentar masih loading hanya muncul wallpaper saja kita tunggu sampai muncul tampilan icon menu di home screen handphone ini oke ini dia sudah muncul icon menu-nya walaupun handphone ini sudah terbypass akun Google-nya namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin untuk pin kunci layar masih sama 1, 2, 3, 4 jika ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu setelan kemudian kita cari pada bagian sandi dan keamanan masuk lagi ke bagian sandi kita bisa konfirmasi dulu pinnya tadi kita buat pin 1, 2, 3, 4 kita ketikkan saja kemudian selanjutnya dan kita ganti menjadi dimatikan penguncian dan kita klik OK sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar dan untuk akun Google-nya sudah berhasil kita bypass dengan mudah tanpa menggunakan komputer cukup dengan jari tangan kita saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati